bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh morning students especially my beloved student the ninth grade student how are you today i hope all of us always be healthy and fresh okay dear for this semester i want to give the last material it's about the present perfect tense welcome to english class by mrs m jasmini okay before we before i explain about the present perfect tense i want to read first i want to show first about the aim of the present perfect tense sebelum kita menginjak sebelum saya menjelaskan apa itu present perfect tense saya akan beritahu dulu ibu akan beritahu dulu apa tujuan present perfect tense itu ya present perfect tense itu satu mengidentifikasi beberapa kejadian kegiatan yang terjadi di masa lampau tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik melalui teks-teks pendek dan sederhana dan tujuan kedua adalah melengkapi kalimat dengan jawaban berupa ungkapan-ungkapan yang diambil dari teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar materinya anak-anak kalian masih ingat you still remember about the subject ya i have mentioned seven subject saya telah menyebutkan tujuh subjek subjek inti yaitu I, they, we, you, he, she, it ya anak-anak ya ibu sudah menyebutkan itu subjek intinya nah untuk present perfect tense subjek I, they, we, you membutuhkan auxiliary have sedangkan subjek he, she, it membutuhkan auxiliary has anak-anak dengarkan have dan has disini bukan sebagai kata kerja atau verb yang berarti memiliki mempunyai tetapi sebagai auxiliary kata bantu atau kata kerja bantu yang berarti telah ya anak-anak ya untuk present perfect tense itu rumusnya bentuknya formnya adalah subjek untuk positif dulu nih anak-anak subjek I, they, we, you ditambah have kemudian ditambah past participle or verb three the search verb sedangkan subjek he, she atau it itu auxiliarynya has sama menggunakan past participle atau verb three ya itu untuk positif sedangkan untuk negatif itu ditambahkan not sesudah have atau has sedangkan interogative have atau has di depan sebelum subjek ya anak-anak ya kalimat declaratif dan interogative dalam the present perfect tense menggunakan kata sambung since atau for since artinya sejak ya anak-anak ya sedangkan for artinya selama gitu nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, the, this, those, my, their dan sebagainya ibu simpulkan sendiri ya anak-anak dengarkan jadi the present perfect tense itu adalah kegiatannya, peristiwanya sudah terjadi lampau ya tetapi masih ada efek sekarang gitu misalnya dalam bahasa Indonesia nya anak-anak kami telah mempelajari bahasa Inggris sejak tiga tahun yang lalu itu contoh dari the present perfect tense ulangi ya kami telah mempelajari bahasa Inggris sejak tiga tahun yang lalu misalnya dalam bahasa Inggrisnya we have started English since three years ago itu ya contohnya nah sekarang ucapan tekanan kata intonasi ejaan tanda baca dan tulisan tangan itu adalah unsur-unsur dari kebahasaannya ya kemudian contoh dengerin contohnya contoh yang menggunakan ayah anak-anak contoh positifnya I have visited national museum saya telah mengunjungi museum nasional negatifnya I have not awas kata ibu nambahkan not sesudah have I have not visited ragunan zoo saya belum mengunjungi kebun binatang ragunan negatifnya awas kata ibu have di depan ya anak-anak ya have you visited national museum apakah kamu sudah mengunjungi museum nasional yes I have sudah iya sudah gitu ya itu contoh yang menggunakan subjek I sekarang contoh yang menggunakan subjek D contohnya adalah pada positif awas D V I U menggunakan auxiliary D auxiliary have sedangkan he si atau it menggunakan has ini D berarti menggunakan auxiliary have positifnya they have written awas written bentuk ketiga write wrote written jadi written bentuk ketiga karena berhasil perfect tense menggunakan past participle atau kata kerja yang ketiga they have written the letter just now mereka telah menulis sebuah surat tadi they have not written the novel just now mereka belum menulis sebuah novel tadi pertanyaan have di depan anak-anak have they written the novel just now apakah mereka telah menulis sebuah surat tadi gitu ya jawabannya bisa yes atau oh sorry sorry anak-anak karena yang ditanyakan menulis novel tidak ya apakah mereka telah menulis sebuah surat tadi sorry sorry sebuah novel ini harusnya no they haven't ulangi have they written the novel just now apakah mereka telah menulis sebuah novel tadi no they have not salah ngetik ya anak-anak maaf ya itulah manusia nobody is perfect kemudian yang contoh-contohnya yang menggunakan subject we positifnya we have come awas come disini bukan bentuk satu come come kebetulan untuk come satu dan tiga sama bentuk ke satu infinitif dan bentuk ketiga yaitu past participle sama come come came come ini maksudnya bentuk ketiga we have come from Singapore several times kami telah tiba dari Singapore dari Singapura beberapa waktu lalu we have not visited Singapore several times awas anak-anak itu negatifnya kami belum mengunjungi Singapura beberapa waktu lalu have we visited Singapore several times apakah kami telah mengunjungi Singapura beberapa tahun lalu beberapa waktu lalu jawabannya no we haven't sekarang yang menggunakan subject you anak-anak contoh menggunakan subject you ya you awas masih menggunakan auxiliary have you have cleaned the classroom kamu telah membersihkan ruangan kelas awas clean disini bentuk ketiga kebetulan dua dan tiga sama anak-anak negatifnya you have not cleaned the library kamu belum membersihkan perustakaan interrogatifnya have you cleaned the classroom harusnya ini ayah anak-anak ya have I cleaned the classroom apakah kamu telah membersihkan ruang kelas no I have sekarang lihat yang subject lain yang menggunakan subject lain yaitu subject he he awas he atau she atau it menggunakan auxiliary has positif he has cooked the fried rice does now dia telah memasak nasi goreng tadi negatifnya he has not cooked the fried banana just now dia belum memasak nasi goreng eh sorry pisang goreng tadi has he cooked the fried rice just now apakah dia telah memasak nasi goreng tadi yes he has yes he has sorry kemudian yang menggunakan subject she contohnya adalah positif she has dance traditional dance on the stage dia telah menari tari tradisional di atas panggung negatifnya awas ini dance bentuk ketiga nanak she has not dance modern dance on the stage dia belum menari tari modern di atas panggung has she dance modern dance on the stage apakah dia menari tari tradisional di atas panggung itu ya jawabannya harusnya yes he has harusnya ini yes he has kemudian evolutionnya nanak evolutionnya tolong kerjakan 5 nomor ibu permuda ini ada positif 2 nomor negatif 2 nomor and introgatif 1 nomor hanya 5 nomor kamu kerjakan baik-baik bio apa sih bu bio itu bangunlah membangun the sentence of the present perfect tense using the words given bangunlah kalimat-kalimat the present perfect tense menggunakan kata-kata berikut 1 nomor hashtag gunakan menggunakan kalimat untuk positif hashtag berarti ingat subjeknya apa gak mungkin they we I atau you yang kedua positif juga menggunakan have both positif bikin kalimat anak-anak tapi awas kalimatnya the present perfect tense negatif yang nomor yang nomor tiga dan nomor empat juga negatif has not drunk belum minum bikin kalimat negatif bangunlah kalimat negatif yang keempat have not received negatif juga dan yang terakhir nomor lima buatlah kalimat bangunlah kalimat introgative have spoken awas ingat lihat contoh bagaimana susunan membuat positif negatif or introgative sentences oke dear I think it's very very clear of my explanation about the present perfect tense ya thank you so much for your attention my dear all of you please still keep healthy and social dancing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh